Hai Dostate Oke teman-teman so ya di video kita kali ini kita kembali lagi ke STD ya kan udah lambat banget lama pake banget gua nggak main STD dan ya tiba-tiba udah ada starpass baru ya ini gua masih belum bisa klaim gua atau cara-cara gimana apa waktu itu muncul di banner apa enggak I don't know tapi ini orang punya nih nih misal satu subscriber juga nih dia punya nih gua nggak tahu dapet dari mana kayaknya sih kunci sih karena kalian bisa kalian bisa dapetin starpass supaya kunci ya kalau kalian nggak tahu kalian bisa dapetin starpass supaya kunci kayak gini nih misterius key lalu kalian evolve aja nah itu ya tapi butuh 20 kapsul Pak itu dia agak susah ya paling main yang itu sih story yang ada kartunya itu kayak gitu ya dan berharap dapetnya ya eh kayak kapsul gitu kalau nggak ya agak susah juga sih kalau nggak kami mesti beli juga dari sini nih kapsul nih anjing emang oh ya eh sekarang kita akan ngelihat salah satu unit baru temen-temen ya itu nih si Zamazoo ya God Black Fusion jadi waktu Zamazoo ngefusion sama Goku Black teman-teman ya jadi ya kita akan melihat apakah OP kalau dilihat dari ini sih keren banget tuh keren banget anjir unitnya dan ini evolve lumayan susah ya jujur-jujur lumayan susah ini gua dari tadi farmingin lumayan susah Pak kalau kalian mau tahu nih cari evolve kayak gini temen-temen ya ya kalian bisa lihat sendiri aja ya dua Koku Black gitu kan udah gitu dua Zamazoo nya yang terus anak buah-anak buahnya itu yang kalian mesti dapetin dari di world kedua gitu di farm yang world kedua ya anjir itu lumayan susah sih kalau kalian nggak nge-stock ya kalau kalian nge-stock wah itu udah wassalam sih makanya kalau kalau gua biasain gua selalu kalau misalkan ada unit-unit yang bisa buat evolve gitu contohnya kayak begini-begini nih ya nih angel-angel nih nih gua kemudian susah dapetnya nih angel nih nah ini makanya gua stokin temen-temennya jadi kalau muncul di banner gua langsung beli banyak nih kayak gini tuh ya Apostle ini kan nih desert ninja ini kan susah-susah nih jadi gua biasanya gua stok nih karena emang jadi kalau mau di evolve itu gampang Pak ya oh ya btw kalau kalian punya egg capsule kalian bisa DM gua aja temen-temen ya DM discord gua ya siapa tahu kita bisa trading gitu kan gua masih punya ini juga nih Lucky Capsule tuh Lucky Capsule gua masih 4 mungkin mau trading I don't know gua masih punya King Luffy gitu kan gua masih punya banyak lagu punya gua punya banyak unit lumayan lah ya teman-teman ya walaupun jauh-jauh banget sih tapi ada lumayan lah saya kalian bisa DM ya temen-temen ya sama kalau kalian punya Big Mom dong kalian karena disini juga ada Big Mom temen-temen ya Big Mom B6 gitu kan cuman eh B6 apa berapa gitu apa Big Mom udah B6 ya gue lupa Big Mom itu udah B6 apa belum sih Oh ya Bimam Big Mom udah B6 tapi masih bisa di evolve temen-temen kalian bisa lihat nih tuh cuman ini 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 susah karena dapetin Big Momnya dapetin Big Momnya lagi ini susah nih cuman kalau dilihat dari statusnya sih kayaknya sih lumayan ya karena SP jadi 3,5 loh dan kosnya menurun gitu kan range-nya nambah lagi DMGnya nambah jadi harusnya bagus sih ini Big Mom I don't know kalian komennya di bawah cuman apakah Big Mom bagus apa enggak ya gua nggak tahu juga dan ini Big Mom evolve-nya ini butuh butuh gini-ginian nih ini kalian bisa dapat dari starpass nih dan hanya dari starpass tuh ya kayak begini tuh ya tuh dapetin si Zeusnya Prometheusnya dimana ya gua nggak tahu dah ini gua nggak tahu ini apaan lagi nih ini starpass-starpass kali ini lumayan bagus sih temen-temen ya starpass kali ini lumayan bagus karena dia nggak banyak hero-hero nggak jelas gitu loh hero-hero kadang-kadang nggak jelas gitu nah ini ada hero juga nih hero apa nih ini hero apa nih gua nggak tahu nih anjing nggak kelihatan gua cook ya pokoknya banyak hero-hero tuh yang terakhir-terakhir ada ada Goldie Roger ya sama white white build yang Prime temen-temen ya wah ini ini mantap jiwa sih kayaknya Sinta kita akan showcase temen-temen ya kalau udah nyampe 100 ya ini makanya gue pengen ngumpulin eh kapsul sebanyak-banyaknya dulu nih saya sekarang kita akan coba langsung aja temen-temen kita langsung coba get Zamazoo by the way masih level 26 dan gua nggak kasih op apa-apa jadi kita akan lihatnya anggap-anggapnya level 1 lah temen-temen ya anggap level 1 so ya kita langsung aja ke infinite let's go oke temen-temen let's go kita akan langsung taruh aja ini pertama kali dia nge-spawn 800 jadi lumayan mahal nih kalian nggak bisa pakai langsung awal-awal ya uh gila lihat dari awal aja juga kon EOI nya udah segede ini coy Oke kita lihat kayak gimana efeknya Oh my god kerusan nggak tuh anjir kerusan mbak efeknya kerusan dan efeknya GG sih gue jujur aja efeknya GG banget ya demiknya awal-awal 3000 dengan range 40 tapi SPA nya buri ya 6,5 ya Oke lah not bad lah untuk awal-awal temen-temen kita langsung aja kita akan langsung update yang pertama-upgrade pertama cuma 800 doang easy murah banget ya nama 3.000 DMG ya upgrade oh banyak banget upgrade ya lihat upgrade nya so many temen-temen ya so 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 many ini gua spawn lagi dah gua spawn lagi gitu kan Aduh ini ini upgrade nya so many temen-temen oke kita upgrade dulu upgrade yang kedua harganya 1300 dan nambah 4000 DMG cuy alright 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 ini upgrade nya ya ya biasa lah ya temen-temen ya biasa lah ya nggak nambah apa-apa gitu kan cuman nambahin DMG doang so ya kita langsung aja upgrade selanjutnya 1750 dan nambah 4500 DMG pak ya Nah ini nih di update yang keempat udah mulai ada ada skill baru nih skill baru apa nih gua tau nih dia nambah 30 range nambah 6.800 DMG dan Fuse God Beam Fuse God Beam yang pertama serangannya Krolesan ya ntar kita lihat Fuse God Beam kayak gimana ya harganya 2250 masih murah lah ya masih masih murah lah Oh jadi kon EO dia itu serangannya kok sama sama gimana serangan sama kah serangan sama oh beda-beda-beda oke gitu oke sip kece juga sih kece sih nggak ngejelek 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 kece 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 keren juga ya efeknya gila loh ini ngelag sih kalau misalkan kalian nyalain semua ya uset bagus sih efeknya bagus ya cuman bikinnya lagi tuh anjir oke kita langsung aja update selanjutnya dia 5000 update yang kelima ya 5000 dan nambah 8000 DMG temen-temen ya range-nya 70 GB gaming sih temen-temen ya not bad dan dia kon EOE lho gua suka banget bukan udah bukan circle EOE lagi gitu kan tadi kan circle EOE tuh sekarang udah kon EOE nih udah 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 mantep nih cuman nggak terlalu gede gitu itu sih derajatnya ya enggak enggak gede banget lah ya Oke kita update dulu Wah imagine mahal banget Pak lihat update yang keenam harganya 400.000 eh 400.000 4 juta nih 400.000 400.000 tapi nambah 431.000 DMG Pak game bro that's upgrade gila DMG ya look at the damage men look at the damage udah 460.000 gitu kan gokil langsung meninggal dong ini ya udah lah ya nih gue taruh lagi deh gue taruh lagi deh gue taruh lagi banyakan itu belakang ternyata Van Helsing GG juga temen-temen ya gue pengen si oke start ini sekalian sama Van Helsing lah tuh tuh kalau misalnya tuh ya level 93 gue pake fire op damage-nya 155.000 dan dia bleed pak bleed dengan SPL 5,5 sayangnya dia ground sih kalau misalkan dia hybrid Wah udah gua jamin ini meta banget ini anjir saya ini kita lanjut lagi kita spawn yang banyak buru amat ya karena dia sakit banget itu Zamasu Co Zamasu sakit dan nggak begitu mahal temen-temen yang 400.000 ya Oke kita update dulu update yang ketujuh berarti sekarang harganya 800.000 anjir mahal banget cu 800.000 nah ini udah mulai mahal ya 800.000 dan nambah demiknya 500.000 tuh oke mana gitu oke ya demiknya demiknya oke lah temen-temen ya not bad not bad not bad tapi harganya mahal banget pak harganya mahal banget jujur aja ya harganya mahal ini harganya mahal dan SPA-nya I don't know dia tetap 6,5 dari lo sampai akhir range-nya juga karena ini di upgrade yang ke-8 kalian bisa lihat ya di upgrade yang ke-8 dia harganya 1.200.000 nambah 500.000 damage gitu kan dia nggak menambah range tidak mengurangi SPA jadi I don't know dan gerakannya pun sama ya gerakannya sama dia nggak ada yang berubah lagi pak harus 1.200.000 oke oh wait 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 wall of light ada skillnya pak tersempunyi nih anjir tadi nggak ada perasaan nggak ada tulisannya ya wall of light apa nih wall of light wah apaan tuh wah penasaran gua wah bentar nanti dulu kita ini kita gedein dulu sampai zamazunya nggak bisa ngekill baru kita coba wall namanya wall sih bisa jadi mirip-mirip kayak I don't know funny Valentine maybe maybe biar temen-temennya dengan damage segitu gila itu damage 1,4 guys itu level anggaplah ini level 1 guys damage-nya udah 1,4 juta loh damn bro damn it's okay loh lumayan oke loh ternyata loh kita kasih kalau kita kasih ini jadi gue yakin ya 3 juta maybe mungkin sekitar segitu lah ya 3 jutaan ya kita coba kita coba let's see let's see Sasageo Sasageo 3 juta sih harusnya sih 4 juta oh sorry sorry 4,3 juta damn bro ini anggap lain level 1 guys ya level 1 ya mungkin 3,8 gitu mungkin sekitar segitu hampir 4 juta lah ya gila level 1 4 juta ya makanya pak gokil dengan SPA 6,5 cuma sayangnya dia ground ya sayang banget dia ground dia nggak hybrid rangenya pun nggak gitu gede gitu cuman ada wall of lightnya apa ya gua nggak tahu udah kita coba aja deh kita coba kita coba kita coba kita coba kita langsung bikinnya kloner aja ya kalau kloner biasanya tuh tebel tebel banget gitu loh jadi kita akan coba aja kita spawn yang banyak gitu kan gua auto klik aja nying spawnnya biar meninggal gitu kan tuh gua spawn sampai 30 anjir banyak banget tuh kloner semua tuh anjir mau habis dong langsung mau mati dong gua kill oke 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 wah gua nggak tahu nih kita coba aja wall of light what 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 wah apaan tuh oke itu apaan gua nggak tahu pak oke itu oke beda ya dia beda ya bukan bukan kayak pari valentine gua kira kayak pari valentine gitu wall ada 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 pelindungnya gitu loh kayak shiro kayak shiro tau shiro kan nah ini nggak ya ternyata beda ini apaan ini wall of light coq gua nggak tahu nih apa ini wall of light apakah bisa dipakai bersamaan enggak maksudnya bisa 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 di spam gitu selanjutnya bisa langsung pakai apakah dia global cooldown apa dia emang skill serangan ya gue bikin gede deh eh gue bikin HPnya gede banget deh kita bikin udah berapa 4 juta 5 juta 10 juta deh 10 juta 10 juta HP ntar kita lihat apakah dia ngedamage apa enggak temen-temen ya kayaknya sih ngedamage sih ini ngedamage karena dia kredit jadi gede gitu cuy jadi kayak jadi inget yang di boku no hero gua siapa yang shadow shadow itu guys iya jadi inget itu lho gua ada 10 juta dari imagine sih kalau masih mati juga 10 juta loh anjir masih mati dong kuat banget ini anjir menggokil kita pakai wall of light oh nggak ada nih nggak ada nggak ada global cooldown ya tuh oh dia jadi nggak bisa jalan ke oh nggak masih bisa jalan sumpah gua nggak tahu nih apain kalau kalian tahu kalian komennya temen-temen ya gua nggak ngerti ngapain dia I don't know man apakah dia apakah dia ngebuff atau what 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 I don't understand I don't understand what happen gitu kan why what 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 really happen gitu gua nggak tahu coba bentar bentar kita coba lagi kita coba wall of light lagi wall of light wall of light oh nggak bisa oh ada ternyata ada global cooldownnya nggak bisa langsung dipakai lagi pak oke 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 nggak bisa dipakai lagi ya nggak bisa maksudnya nggak bisa di spam sih ini tapi ini agak cepet mungkin global cooldownnya mungkin kayak cuman semenit maybe semenit sampai dua menit lah ya cepet sih cuman sayangnya nggak bisa dipakai terus-terusan yang berarti dia bukan bukan serangan tuh harusnya tuh harusnya ya apa mungkin itu tadi dia udah keluarnya cuman nggak kelihatan karena gua low gitu kan gua bikin high deh gua bikin high jadi semuanya bisa lihat gitu kan uh ngelag 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 dahulu ya ngelag ngelag dahulu anjir imagine oke kita pakai lagi di belakang gua pengen tahu nih ngapain gue penasaran banget sumpah sumpah-sumpah gua penasaran nih wall of light ngapain pak kita coba ya apakah cooldown ini gua hapusin semuanya gua hapus dulu hapus 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 oke gua mau lihat wall of light eh masih belum hapus kah nani hapus bang hapus buset dah itu dameknya terlalu GG temen-temen ya Shizamazu ini terlalu GG dameknya oke let's go we try man we try the wall of light apakah dia nggak bisa masuk walaplai bisa masuk nggak ya bisa cuh terus wall apa dia ngapain ngedamek kah sumpah jujur gua nggak tahu nggak ngerti gua apa dia ngebuff juga ya pada ngebuff juga I don't know oh iya pokoknya kalian komen di bawahnya cuy apa itu temen-temen gue nggak ngerti cuy jadi ya mohon maaf karena gue gua nggak tahu sumpah jujurnya gua nggak tahu itu gunanya buat apa wall of light jadi kalian komen aja cuy buat nanti temen-temen yang lain tahu gua akan pin gua pin ya pokoknya gue pin ya tapi ini menurut gua lumayan worth it sih lumayan worth it ya cuman gua nggak tahu nih wall of light buat apa nih kalau ternyata ini GG banget ini worth banget sih dengan harga ya totalnya cuman 2.400.000 gitu kan dia kan 1,2 nih dijualnya ya setengahnya jadi 2,4 harganya ya anggaplah 2,5 harganya pak dengan 2,5 juta kalian dapet dengan damage 4 juta level 1 pak level 1 level 1 kalau kalian levelnya udah 880 atau 100 atau berapa gitu eh DMK tembus 10 juta pak tembus 10 juta ya imagine tembus 10 juta dengan SP 6,5 itu lumayan bagus sih cuma emang rencet ya gimana ya Raja 70 ya ya udahlah ya mau gimana lagi gitu kan terima-terima aja lah temen-temen ya soya itu aja untuk video kita kali ini temen-temen thank you buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir like jangan suka dislike kalau kalian suka subscribe yang mau nggak usah-subscribe juga apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya sabar gua coba satu lagi penasaran penasaran try 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 wall of light ngapain sih ini anjir dia kayak ada burung gede gitu nggak tahu tapi ngapain yaudah bye bye temen-temen ciao sub indo by broth3rmax